Halo Wong Serang, Premen Kabare, menawi sehat-sehat sekeluarga. Amin. 5 Cara Mengamankan Akun WhatsApp Yang Kena Sadap Penyadapan WhatsApp dilakukan dengan mengintip informasi dengan sengaja tanpa sepengetahuan pemilik akun. Namun tidak perlu khawatir, terdapat cara mengamankan akun WhatsApp, berikut 5 cara mengamankan akun WhatsApp yang kena sadap. Tapi sebelum lanjut video ini, jangan lupa subscribe channel Kang Underscore Mood, agar channel ini terus berkembang. Penyadapan WhatsApp sebenarnya cukup sulit dilakukan lantaran WhatsApp telah menerapkan keamanan enkripsi end-to-end untuk melindungi semua percakapan pengguna. Meski demikian selalu ada celah bagi penyusup untuk melakukannya, mengingat banyak pengguna yang belum begitu paham soal pengamanan akun sehingga kerap tak sadar jika akunnya kena sadap. Berikut 5 Cara Mengamankan WhatsApp Agar Tidak Tersadap 1. Selalu Lockout WhatsApp Web Setelah Digunakan Untuk menghindari penyadapan WhatsApp, pengguna bisa mengecek perangkat apa saja yang menggunakan akun Anda lewat WhatsApp Web. Berikut cara mengeceknya, klik opsi titik 3 di kanan atas, klik perangkat tertaut, kemudian akan muncul daftar perangkat yang login dengan akun Anda. Jika menemukan perangkat asing yang bukan milik Anda, segera lakukan lockout dari semua perangkat yang tertaut. Ini juga bisa diterapkan setiap kali setelah menggunakan WhatsApp Web. 2. Aktifkan Verifikasi Dua Langkah Cara untuk mengamankan akun WhatsApp selanjutnya dengan mengaktifkan Verifikasi Dua Langkah, fitur ini adalah opsi untuk mengirimkan kode 6 angka tiap pengguna masuk dengan nomor WhatsApp terdaftar ke perangkat baru. Kode yang dimaksud berbeda dengan OTP, cara ini digunakan agar orang tak bisa masuk begitu saja ke akun WhatsApp pengguna dan membajak lewat kode QR. Klik opsi titik 3 di kanan atas, pilih setting, lalu pilih akun, lalu pilih verifikasi dua langkah, masukkan enam kode rahasia yang dipilih, dan masukkan juga alamat email kalian, untuk memulihkan kata kunci, jika pengguna lupa. 3. Aktifkan Pemindai Sidik Jari Agar tak sembarang pengguna bisa masuk ke akun WhatsApp dan memindai kode QR untuk menyadap, Anda bisa aktifkan fitur Pemindai Sidik Jari. Dengan demikian, hanya Anda yang dapat mengakses WhatsApp, klik opsi titik 3 di kanan atas, klik privasi, klik kunci Sidik Jari, kemudian aktifkan. Setelah itu, Anda akan diminta untuk merekam Sidik Jari dan durasi penguncian, otomatis, segera, setelah 1 menit, atau setelah 30 menit. 4. Kunci Layar Akun WhatsApp Cara lain mengamankan akun WhatsApp agar tidak disadap adalah mencoba opsi mengunci layar akun WhatsApp seperti yang tersedia di perangkat Android. Hal tersebut akan memastikan tidak ada orang lain yang bisa membuka akun WhatsApp Anda. Caranya sangat mudah, cukup buka keamanan, lalu pilih opsi kunci aplikasi, kemudian centang aplikasi yang akan kalian kunci. 5. Install Ulang WhatsApp Cara untuk mengamankan akun WhatsApp yang disadap selanjutnya adalah dengan melakukan install ulang WhatsApp. Hal ini bisa diterapkan jika Anda terlanjur klik OK saat ada peringatan untuk memindahkan akun. Ketika melakukan install ulang, sebaiknya tetap menggunakan nomor yang didaftarkan pada WhatsApp sebelumnya. Sebab, kode OTP WhatsApp akan dikirimkan ke nomor yang terdaftar. Itulah 5 cara mengamankan akun WhatsApp yang kena sadap. Terima kasih sudah menonton video ini, dan jangan lupa, like, komen, share, dan subscribe channel ini, agar terus berkembang. Terima kasih sudah menonton video ini, dan jangan lupa, like, komen, share, dan subscribe channel ini, dan subscribe channel ini. Terima kasih.